Halo sahabat Pionier Nah kita mau kenalin diri dulu, saya Joe Saya Alvin Kita marketing di Pionier Auto Gerets Nah kali ini kita mau bahas nih Vin Salah satu brand internasional dari Amerika Apa itu? Icon Vehicle Dynamics Cuma sebelum kita bahas Produknya Sejarahnya gimana sebenarnya Icon itu Selamat p одна Aku memb cię Salah chat se oke gini sopionir jadi kalau sejarahnya itu dia mulai dari tahun 2008 2008 udah main mobil dan dia khususnya memang buat suspensi sih kaki-kaki lebih tepatnya sih bro dan nih ini paling penting lagi dia tuh udah announcement kalau Proudly member of SEMA Specialty Equipment Machine Association oh berarti tiap ada pameran SEMA di Vegas dia udah pasti ikut pasti karena dia udah salah satu membernya itu jadi kalau SEMA tuh memang ajang gengsi di luar negeri kan ya salah satu pameran terbesar ya terbesar mungkin kalau di sini model kayak Gias ya Gias IMS IMS itu paling gede nah yang tadi kan sejarahnya nih Finn terus gue mau nanya nih Finn bagaimana Icon itu memastikan bahwa dalam semua produksi produknya itu berkualitas tinggi apa dari sertifikasi internasional atau di Amerika oke kalau gitu sih jadi si Icon Dynamo Vehicles ini dia tuh ada program namanya kayak di program tes uji itu namanya Icon 1K Icon 1K Oke jadi tuh kalau di Amerika dia ngadein yang namanya 1000mils dia tes jalan 1000mils 1000mils dia tes jalan segala macem dan membuktikan kalau produknya itu bener-bener top tiernya suspensi lah kaki-kaki dia tuh iya iya jadi mungkin maksudnya bukan cuma di atas kertas ya bener-bener langsung produknya itu dibuktikan sendiri langsung dites sama mereka gitu dan hasilnya dong untuk kelengkapan peralatan mereka juga udah canggih-canggih mulai dari CNC udah mesin billetnya juga itu udah aluminium segala macem jadi bakalan bagus banget sih dan emang kita terbukti emang bagus sih oh iya ya dan sedikit ini aja cerita sedikit ya ternyata sebelum kita kenalin Icon di Indonesia nih sebagai brand internasional orang-orang tuh udah tahu duluan bro kalau Icon ini emang udah terkenal dari zaman bapak-bapak kita nih bapak-bapak offroad ini tuh awal-awal udah tahu Icon karena dia bilang itu pernah dipakai di mobil hardtop terus jeep sebelum JK itu tuh udah ada ikon ya berarti bukan hanya khusus jeep JK ya bukan JKJLJT itu baru-baru awal-awal ini aja bumi nya karena mungkin ada media sosial kali yang gampang orang cari-cari itu oh Iconnya padahal sebelumnya bapak-bapak kita jaman dulu tuh udah tahu Icon tuh udah coba nih kalian yang punya bapak offroad ditanyain Pak tau Icon nggak harusnya sih tahu ya jadi sebelumnya itu juga salah satu tim offroad dari Jakarta ya juga ada salah satu pesertanya menggunakan dari ikonnya nah tadi kan udah diceritainya Malvin nih cuman yang kita lah kita ngomong lah di Indonesia nih udah ada reviewnya belum atau gimana testimoni dikasih nomor kita nah kalau review di YouTube Pioneer Jeep itu pasti udah ada itu udah ada Jeep JL kuning itu udah pakai Icon juga 2,5 inch full set basic yang stage 1 jadi si Icon ini ada banyak dia mungkin gue sahabat Pioneer nggak tahu si Icon ini ada stage 1 sampai stage 8 wah jadi customer tuh mau milih lift kit nya tuh banyak rancenya ya banyak rancenya mereka terserah kayak misalkan kemarin kan si JL kuning tuh dipakai sama owner orang Jakarta juga dia notaris dan ini pakai buat daily use dia bilang wah Finn ini oke banget nih lift kit nya dia tuh single tabung untuk shock nya single tube single tube dan pernya ya lift kit 2,5 yang basic standar gitu jadi dia bilang Finn ini buat daily ini enak banget proper banget dia bilang karena saya pakai di jalan tol dalam kota itu nyaman banget kalau lagi kosong jalanan saya ngebut itu enak nggak terlalu membal-membal nggak terlalu bampi lah ya nggak terlalu bampi tapi nggak terlalu keras juga jadi enak itu padahal baru stage 1 ya? itu stage 1, stage 1 masih basic lah masih pair, dapat link stabil gitu kan terus sama bump stop udah sisanya masuk kan kalau stage yang lainnya mungkin ada tambahan arm segala macam gitu itu kan dari customer yang kemarin nih kalau dari customer bro ada nih ya kalau dari customer saya sih tapi kebanyakan sih gradiator pakenya stage 8 ya ya no complain lah semuanya puas no complain ya emang udah terbukti sih ikon ini gitu gitu itu dia kan mungkin aku mau nambahin lagi nih kan tadi dari POV customer kan nah ini ada lagi karena kita kan bisa dibilang distribu store paling gede gitu kan dan kita supply beberapa toko juga kan nah orang toko pun udah bilang bilang Vin ini ikon kenapa nggak lu keluarin dari dulu ini nih cari sama customer-customer gue gitu udah bilang jadi sebenernya bukannya kita nggak keluarin negosiasi dulu gitu karena dia bilang selain barangnya bener-bener worth it ya soal harga ini bener-bener jauh relatif lebih murah daripada yang itu yang lainnya tapi bukan cuman bukan karena murah ya tapi kualitasnya juga oke punya iya jadi mungkin maksudnya dengan budget segini udah full package dibanding di lift kit kita keteng-keteng nih gitu belum tentu feelnya dapet juga kan gitu tapi yang ini udah dibilang ini customer-customer gue banyak yang nyari dong dia ngambil sama kita aja udah 3-4 mantap keren ikon nah apa nih yang bikin ikon ini nih eksklusif yang sampe orang Offroad tuh penggemar Offroad tuh sampe cari nih gue mau ikon gitu oke yang paling pertama orang yang cari adalah after sales pastinya ya after sales warranty gitu jadi untuk warantinya sendiri itu kalau kalian beli ikon itu kita ada waranti langsung dari Amerika itu dari ikon di namanya vehicle sale langsung dan kita bantu juga nih dari Pioneer Auto Garage jadi kalian nggak usah khawatir misalkan ada kerusakan di bagian shocknya gitu pucor atau ya bagian yang lainnya juga itu udah mengalami kerusakan pada saat mau dipasang nah itu langsung kita ganti aja yang baru jadi kalau udah apa-apa bisa kita bantuin lah ya nah itu kan dari sisi after sales nah kalau dari sisi produknya gimana nih produknya itu yang pertama pastinya semua busing-busing dia itu modelnya pillowball jadi kan kalau pillowball itu untuk dipakai Offroad lebih mudah di reset pulang jadi kayak misalkan kasih gemuk terus set lagi jadi dia trust lagi tuh tapi ya namanya sebarang itu pasti ada masa pakai ada masa ukuran juga tapi luar itu pillowball menurut saya sih oke punya sih kalau buat pakai Offroad karena kan setiap event tuh anggapannya seminggu sampai dua minggu kalau di Indonesia kan yang IOM, Extreme, Overland itu rata-rata kan seminggu sampai dua minggu jadi setelah selesai event tinggal di cek lagi kakinya terus busingnya diisi lagi deh oh berarti durability nya ya iya lah ketahanan ini lebih awet yang satu itu kan terus yang kedua kalau dari bahan pastinya udah bilan aluminium semua rata-rata kan shocknya juga udah T006 jadi aman lah dia bakal lebih kuat, shocknya juga lebih kuat apalagi kalau medan di Indonesia tuh lebih banyak akar sama lumpur beda sama di luar, kalau di luar kan pastinya ya batu-batuan lebih ke kering ya, lebih ke kering ya kalau kita kan lebih banyaknya lumpur, tanah, akar pohon, ranting-ranting nah berarti mungkin dari kitanya juga masih bisa maintenance ya mungkin abis off-road lumpurnya ya bersihin lah ya bersihin jangan didiepin sampai udah bekerak banget gitu dan pastinya dia punya tabung yang model kayak Stage 8 kita ambil contoh aja dia tabungnya udah Reservoir dan adjustable tabung Reservoir ini yang bagian depan kalian bisa atur tuh posisi tuh biasanya mereka tempel di depan sasis atau ditempelin langsung ke bodinya gitu kan dan dia udah punya 10 pilihan klik mulai dari soft, 12345489, 10 sampai hard dan masih bisa diisi nitrogen lagi atau dikurangin bisa diisi, bisa dikurangin tinggal kita atur nih ah gue mau main event lama nih kira-kira bobotnya bawa barang sekian banyak tinggal di-setel lagi jadi pada saat kita pergi enak, pulang juga enak untuk lift kit icon ini sebenernya dipakai apa sih yang cocoknya gitu oke ini kalau mau cocok-cocokan nih pastinya kamu menurut saya pribadi sebagai seorang marketing di Pionderto GLS ini salah satu pilihan dan kayaknya ini satu-satunya pilihan sih buat kalian yang bingung khususnya nih baru punya Jeep JL, baru punya Jeep JK, baru punya Jeep Gladiator aduh gue pake apa nih takut salah pilih gitu kan sementara temen pasti ngomong tuh ngomong-ngomorin udah lu pake ini aja nih brand ini, brand ini, brand ini brand ini, brand ini, brand ini biasa gitu tuh di club tuh biasa gitu dari temen apa dari ya orang tua gitu ngomong lu pake ini aja nih biasa kacun ya katanya nah kemudian untuk aku pribadi icon ini cocok buat kalian yang bingung mau pake kit apa, shock apa karena kalo kalian udah install icon ini pasti nyaman pasti aku bisa jaminin 100% kalian pasti nyaman pasti gak bingung lagi ya kalo kalian mau awal-awal mau ambil yang set 1 dulu gak masalah gitu sisanya kalo mau perintilan nyicil yang lain sampai ke set 8 tambah ARM tambah bracket tambah link stabil itu gak masalah tapi buat kalian yang bingung awal-awal pake set 1 dulu dari icon itu udah pilihan oke banget sih nah ini berarti udah langsung di waranti dari pionier auto garage kalo lift fit icon tuh but the best bener terbaik lah jadi gak usah khawatir bilang pin di jalan tol enak gak? enak kalo pin kalo saya weekend mau pake main enak gak? enak kalo karena dia udah travel juga 2,5 inch jadi ban bisa pake gede bisa main offline juga bisa harian juga 2,5 inch buat daily use gak bakal terlalu nimung kok masih nyaman banget udah gak usah pusing-pusing lagi tuh ya jadi sekarang ini mau cari shock apa pair apa langsung ke icon aja ya icon aja ini dia nih belakang kita ada lift fit icon bener banget ini lift fit icon bantu jelasin alvin oke nih jadi kalo belakang brojo ini ada lift fit icon yang aku bilang tadi tuh sama pionier yang worth it banget ini stage 1 jadi kalian bisa dapet pair yang stabil itu stopper-stopper juga bump stop dan ada shocknya icon yang single tabung nah ini boleh saya tambahin ya ini yang penting nih sebenernya nih link stabil depannya penting sekali jadi ada beberapa orang tuh lift kit yang cari murah sama bertinggi diganjel atau ganti pair doang nah kalo link stabil aja udah narik biasanya mobilnya tuh gak bakal enak bener abis santeng gitu kasih goyang-goyang geol-geol nah buat perbandingannya ini ada set 1 sama set 8 paling tinggi paling tinggi ini set 8 jadi kalian bisa lihat nih sama-sama kalo set 8 tuh dapetnya apaan aja nah ini dia banyak banget ini kayak tulang ikan apa nih nah ini namanya arm jadi arm udah dapet set 8 piece depan belakang terus trackbar juga dapet depan belakang bracket juga dapet dan ini yang aku bilang tadi kalo shocknya itu dia udah reservoirnya adjustable ada 10 pilihan klik dan tabungnya bisa diposisikan dimana aja yang penting posisinya aman dan kalian gampang buat operasinya bener kan? nah ini mungkin orang yang nanya nih kok armnya ada yang adjustable ada yang enggak enang aja itu intinya begitu install PNP ga perlu setting-setting arm lagi karena dia kan sudah fix arm itu udah dijamin enak banget mobil lah nah itu pasti udah di tuning baik udah di reset lah ya udah di tuning udah di reset sama icon dynamic vehicles dan yang tadi aku bilang nih udah pilobol style model lah kayak gini jauh lebih aman lah lebih proper kalo emang buat dipakai off-road ya karena stage 8 ini sebenernya menujuin buat temen-temen yang hobi off-road tapi kalo buat harian pun ga masalah masih tetep enak banget gitu pokoknya udah it's the best lah ya it's the best lah tinggal kalian pake aja telepon bro off-road hari Sabtu oh ga siap sekarang hari Jumat oh ga perlu tuken lift kit ya ga usah yaudah yuk let's go let's go tinggal siapin kayak teknisi gitu atau apa temen-temen yang narik-narik oh iya itu kan ini shocknya udah adjustable ya ini udah adjustable semua depan belakang nih kalian bisa lihat nih kalo yang belakang kayak gini bentukannya nih ada tulisan juga kan 2,5 aluminium series jadi kalo 2,5 tuh tabungnya diameternya tuh 2,5 wah ini udah lebih tebal juga nih shocknya tebal bandingin lah kalo sama yang single tabung kan parah jauh banget ya ini tipis ini tebal pillow ball juga untuk busing-busingnya jadi dia lebih enak untuk mainnya guys gitu udah ada trackbar juga ya dapet trackbar udah lengkap lah jadi tinggal install PMP setting-setting dikit armnya sama trackbarnya udah cukup nah jadi buat kalian ya di bulan Februari yang mau apa lagi nih Februari ada promo khusus guys pastinya harga terbaik free biasa pasang free pekasang iya dong wah itu biasa pasangannya mungkin bisa 5 juta 3 juta atau 5 juta ya iya tuh dia 3 sampai 5 juta kan kalian bisa save budget bisa beli lampu bahad design atau lampu casey sekalian ya sekalian bener karena akhir-akhir ini kan Jakarta lagi sering hujan hujannya seharian lagi ya seharian bener banget ini tuh perlu lampu tambahan lah kiri kanan gila lah cocok lah pemanis aja sih sebenernya tapi ada fungsinya juga gitu oke jadi selain promo aku juga mau infoin kalau kalian mau cek barang kita di Market Press ada di Tokopedia Bibi Bukalapak Shopee official store semua jadi gampang lah kalian udah trusted banget tinggal kalau mau ngechat juga telepon whatsapp di 0822 11 101 101 atau kalian mau datang ke tempat kita yang baru iya kita ada di Jalan Duri Keparaya di Pioneer Auto Gerets bisa search di Google kok kita udah terdaftar juga bisa langsung datang kesini bener nomor 17 kalau kalian bingung nomornya jadi ya gampang lah mau datang kesini bisa atau Pioneer Jeep yang dicempakar kok itu juga bisa nomor 32 gampang tinggal jadi Pioneer Jeep di Google Maps atau di Pioneer Auto Gerets Google Maps juga udah sampe pasti disini paling gampang nih guys dan gak ada ganjil-genap jadi aman 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 kalian mau datang hari apa aja Senin sampai Sabtu itu aman gak ada polisi guys ganjil-genap aman itu yang paling penting sih iya lah dan access tol nya juga gampang kan mm access tol nya gampang disini bener gampang yaudah jadi aku rasa ini dulu kali ya Brojo ya karena aku masih ada kerjaan yang lain boleh siap lanjut lanjut ya terima kasih sahabat Pioneer udah nonton video ini dari awal sampai akhir dan aku Alvin dan saya Jo dan sampai jumpa di video berikutnya dadah